Halo Sobat, Pintu Tata Satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Run, Hide, Fight. Film ini bercerita tentang seorang wanita remaja Tomboy yang hidup bersama ayahnya, yang mantan tentara. Suatu hari ketika wanita ini sedang pergi ke sekolah, tiba-tiba sekolah tersebut diserang oleh beberapa komplotan penjahat yang ingin mensabota sesekolah. Dan setelah diketahui, orang-orang tersebut merupakan siswa-siswi sekolah itu juga yang kini ingin menghancurkan sekolah tersebut, dan menyandra para murid serta guru yang ada di sana. Menyadari sebuah ancaman besar, wanita tadi lantas mengambil peran penting untuk mengelamatkan sekolah tersebut dari para penjahat. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sinti awali dengan seorang remaja cantik namun Tomboy bernama Zoe. Zoe hidup hanya dengan ayahnya karena ibunya telah meninggal. Dibentuk oleh ayahnya yang seorang mantan tentara, Zoe tumbuh menjadi gadis yang tangguh dan berbeda dari kebanyakan perempuan. Ia selalu mengenakan baju tentara milik ayahnya. Tidak suka diajak ke pesta danse, bahkan sering berhalusinasi bahwa ibunya masih hidup. Hal ini sering memicu pertengkaran antara Zoe dan ayahnya yang menginginkan anak perempuannya menjalani kehidupan yang normal. Dalam kesehariannya, Zoe sering berburu bersama ayahnya, membuatnya mahir menggunakan senjata di usia yang masih muda. Di sisi lain, Zoe masih bersekolah seperti remaja pada umumnya. Di sekolah, Zoe memiliki seorang teman dekat bernama Louis yang selalu menjemput dan menemani-nya setiap hari. Scene berlanjut saat dalam perjalanan menuju sekolah. Zoe dan Louis tidak sengaja melihat seseorang meletakkan semacam ember di tengah rawa. Mereka hanya menganggap orang itu iseng dan melanjutkan perjalanan serta kegiatan sekolah seperti biasa. Suatu hari saat memeriksa lokernya, Zoe menemukan ajakan dari Louis untuk pergi ke pesta danseperpisahan SMA mereka. Melihat ajakan tersebut, Zoe langsung kesal. Di kantin, saat bertemu Louis, mereka bertengkar dan Louis tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju Zoe. Karena bajunya basah, Zoe langsung pergi ke toilet, meninggalkan Louis. Di tengah pertengkaran mereka, hal-hal aneh mulai terjadi seperti ember di tengah rawa yang tiba-tiba meledak. Diikuti oleh ledakan di sebuah pondok kecil. Tak lama kemudian, sebuah van putih tiba-tiba menerobos masuk ke kantin dan secara brutal menembaki siswa-siswa di sana. Zoe yang saat itu berada di toilet, dikejutkan oleh seorang perempuan berdarah yang masuk ke toilet dan akhirnya mati di hadapannya. Menyadari apa yang terjadi, Zoe menyelinap keluar untuk melihat keadaan. Ternyata pelaku penyerangan adalah siswa-siswa sekolah tersebut. Kip, Anna, Chris yang sebelumnya dilihat Zoe, dirawa dan Tristan sebagai pemimpin mereka. Melihat teman-temannya di sandera, Zoe dengan cepat kembali ke toilet dan masuk ke dalam ventilasi udara. Perlahan-lahan dia mencoba untuk keluar dari sana. Sayangnya dalam usahanya, Zoe tidak sengaja terjatuh dan membuat keributan. Tristan pun memerintahkan Chris untuk memeriksa sumber keributan. Sementara itu, Zoe yang ketakutan bersembunyi dan bertemu dengan seorang pegawai perempuan di kantin. Karena merasa terpojok, perempuan itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Zoe. Begitu muncul, ia langsung ditembak mati oleh Chris. Kembali kepada Tristan yang menyandra para siswa. Ia memerintahkan mereka untuk menelpon orang tua guna memberitahu apa yang terjadi. Serta menelpon pihak sekolah dan melakukan live streaming. Mengetahui situasi ini, pihak keamanan sekolah mengirimkan dua pegawainya. Ternyata, Tristan adalah anak bermasalah yang memiliki dendam terhadap seorang guru bimbingan konseling bernama Rob yang berusaha mengeluarkan Tristan dari sekolah tersebut. Setelah bahasa besi singkat, Tristan akhirnya membunuh gurunya. Namun, anehnya ia membiarkan petugas keamanan sekolah melarikan diri. Cerita berlanjut saat Zoe berhasil keluar dari sekolah. Alih-alih kabur, ia memutuskan untuk memberitahu siswa-siswa lainnya. Dengan bantuan seorang teman, Zoe mendatangi satu persatu kelas yang ada. Sayangnya, tidak semua kelas mempercayai Zoe dan malah menganggapnya sedang bercanda. Beruntungnya, Zoe berhasil meyakinkan satu kelas. Ia pun menyalakan alarm kebakaran agar guru dan siswa lainnya keluar dari sekolah. Namun, Tristan telah memerintahkan Ana untuk mematikan alarm tersebut karena rencananya tidak berhasil. Karena rencananya tidak berhasil, Zoe dengan cepat pergi ke kantor sekolah untuk membuat pengumuman tentang apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, setelah menerima telepon, seorang serif bernama Tarsi langsung bergegas menuju sekolah. Namun, mereka terjebak kemacetan akibat kebakaran yang disebabkan oleh ledakan sebelumnya. Dan ternyata merupakan bagian dari rencana Tristan untuk menghambat polisi. Karena polisi tak kunjung datang dan laporan dari petugas keamanan sekolah yang dilepaskan oleh Tristan, pihak sekolah memutuskan untuk melakukan lockdown. Menutup semua pintu dan melarang siswa serta guru keluar dari kelas mereka. Lagi-lagi, ini adalah bagian dari rencana Tristan. Setelah perintah lockdown diumumkan, sebuah tas yang diletakkan oleh kip tiba-tiba meledak. Menghancurkan kantor sekolah beserta petugas keamanan yang ada di sana. Karena ini, para siswa dan guru terjebak di dalam sekolah. Karena tidak bisa lagi membuat pengumuman, Zou memutuskan untuk mendatangi satu persatu kelas yang ada. Namun, guru tersebut malah memilih mengikuti perintah dari pengumuman sekolah dan menolak untuk kabur. Saat Zou mencoba meyakinkan guru itu, Ana melihatnya dan langsung menembak mengenai kaki Zou. Karena tertembak, Zou pergi bersembunyi di ruangan guru yang dipenuhi balon. Sekilas info di sekolah tersebut sedang ada acara bernama Hari Kejahilan Senior. Sebuah tradisi saat perpisahan sehingga ruang guru dipenuhi oleh balon. Kembali ke cerita. Di ruangan ini, Ana berusaha menembak Zou yang bersembunyi. Namun tiba-tiba, Zou muncul entah dari mana dan mencoba menghentikan Ana. Dalam perkelahian mereka, Zou berhasil menembak Ana tepat di kepalanya. Kemudian, adegan berpindah ke ruang kelas di mana Tristan dan Kip menjalankan rencana selanjutnya. Yaitu mengumpulkan siswa-siswa yang bersembunyi di dalam kelas. Selain mengumpulkan para siswa, Tristan juga melakukan hal lain sambil direkam oleh Louis. Yang diperintahkan menjadi kameramen. Tristan menyuruh seorang guru perempuan di sana untuk membuka pakaian di depan para muridnya. Beruntungnya saat Tristan hendak menyentuh gurunya, Louis berhasil mengalihkan perhatiannya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari live streaming mereka. Sementara itu di luar sekolah, polisi yang tidak bisa masuk berusaha melakukan berbagai cara untuk menghentikan penyanderaan ini. Termasuk mencari orang tua Tristan di rumahnya guna bernegosiasi. Namun naas, ibu Tristan ditemukan mati terbunuh dengan sayatan di lehernya. Karena situasi semakin genting, Tarsi kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk masuk ke sekolah. Namun berita di TV membuat Chris mengetahui rencana polisi. Dengan brutal, ia menembaki para polisi dari dalam sekolah. Mendengar keributan itu, Tristan memutuskan untuk kembali. Sementara Kip diperintahkan untuk membawa siswa-siswa yang tersisa dari kelas lainnya. Melihat Kip yang sendirian, Zoe yang tertatih karena Luka segera berusaha menghadatinya. Dia memancing Kip ke sebuah perangkap yang sudah diisi minyak. Lalu dengan alat memadam kebakaran, Zoe memukul kepala Kip hingga pingsan. Dan mengikatnya dengan borgo di kursi. Saat sedikit drama terjadi antara mereka, Kip menceritakan bahwa alasan dia melakukan semua ini adalah karena dia sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan oleh guru-gurunya sendiri. Yang membuatnya penuh dengan dendam terhadap sekolah itu. Sehingga cerita setelah mengalahkan dua anak buah Tristan, Zoe bertemu dengan salah satu gurunya dan merencanakan untuk mengeluarkan siswa-siswa lainnya secara diam-diam. Dengan bantuan Tarasi yang berhasil mengalihkan perhatian Tristan dengan telpon. Zoe berhasil menyelamatkan anak-anak yang terkurung di dalam sekolah. Namun Tristan mengetahui dari berita TV bahwa siswa-siswa telah dibebaskan secara diam-diam. Tristan segera menelepon anak dan Kip yang handphonenya sudah dipegang oleh Zoe. Tristan merasa kesal dan mewaksa Zoe untuk datang ke kantin menemuinya dengan ancaman akan membunuh satu persatu siswa yang disandra. Zoe terpaksa mengiyakan permintaan Tristan. Cerita berlanjut saat Zoe terburu-buru kembali dan membebaskan Kip dari borgolnya. Kip yang merasa bersalah atas perbuatannya setuju untuk membantu Zoe menghentikan kegilaan Tristan dan membalaskan rasa bersalahnya. Setelah Kip setuju, Zoe dengan cepat berlari ke kantin untuk bertemu dengan Tristan memicu perdebatan sengit di antara mereka. Chris marah kepada Zoe karena telah membunuh anak yang ternyata saudaranya sendiri. Melibatkan diri dalam konfrontasi. Namun tengah berdebat, Kip tiba-tiba muncul dengan senjata mengarahkan Tristan. Di luar sekolah, ayah Zoe tiba dan dengan cepat mengambil tas senjatanya. Diam-diam ia mengendap-ngendap dan bersembunyi di bawah mobil polisi. Membidik Tristan dari kejauhan. Sementara itu, kekacauan meletus di dalam kantin saat Chris kehilangan kendali dan menyerang Kip. Mengakhiri hidupnya. Dalam kekacauan baku tembak yang terjadi, Zoe dan Louis akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat itu. Sialnya dalam pelarian mereka, Louis terluka oleh tembakan Chris dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Zoe menyadari Louis terluka meminta maaf atas kemarahan yang dulu di kantin. Kemudian, dia pergi menghadapi Chris yang mengejar mereka. Dengan cerdik, Zoe mengarahkan Chris ke dalam sebuah lift dan meledakan sesuatu di dalamnya. Untungnya ayahnya yang berjaga di luar melihat ledakan itu. Pada saat yang tepat, Zoe terpojok dan ayahnya melepaskan tembakan yang mengakhiri hidup Chris. Namun ironisnya, ayah Zoe ditangkap oleh polisi setelah kejadian itu. Setelah kematian Chris, Zoe tiba-tiba mengalami halusinasi di mana ia bertemu ibunya. Yang memberikan petunjuk tentang langkah selanjutnya. Zoe memutuskan untuk menantang dan menghadapi Tristan. Kemudian, dengan tegas, Zoe menghubungi Tristan dan memberitahunya bahwa Chris sudah tidak ada. Tristan merasa kesal dengan tindakan Zoe dan segera masuk ke dalam mobilnya untuk melakukan sesuatu. Dia membawa seorang siswa sebagai Sandra. Melihat Tristan pergi, Zoe memilih masuk ke kantin untuk menyelamatkan Sandra. Saat memeriksa mobil Tristan, Zoe menemukan ember-ember berisi bom yang siap meledak. Dia segera memerintahkan orang-orang di sekitar untuk berlari. Dan dengan cepat, mengeluarkan mobil tersebut sehingga ledakan terjadi di luar sekolah. Setelah ledakan, Zoe berlari mengejar Tristan. Tetapi sayangnya dia dihentikan dan ditangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba terjadi ledakan lain di tempat tersebut. Dari ledakan itu ditemukan mayat dengan wajah terbakar yang mengenakan pakaian mirip Tristan. Dan akhirnya setelah semua kejadian, Zoe bisa mengakhiri pertemuan dengan ibunya dalam halusinasinya. Singkat cerita, setelah peristiwa itu ayah Zoe dibebaskan oleh polisi dan Tarsi memberitahu bahwa Tristan telah ditemukan tewas karena ledakan bom yang dilakukannya sendiri. Ledakan yang terjadi saat Zoe sedang ditahan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa semuanya sudah berakhir, Zoe segera pergi menemui ayahnya dan memastikan bahwa Louis selamat. Namun saat Zoe melihat-lihat sekitar, secara tak sengaja dia melihat Tristan yang telah mengganti pakaian dan pergi masuk ke dalam hutan. Ternyata orang yang ditemukan terbakar adalah siswa yang dibawa Tristan untuk menggantikannya. Zoe yang menyadari Tristan belum mati dan melihat Tristan sedang hendak melarikan diri, segera mengambil senjata ayahnya dan mengikuti Tristan. Dengan keberaniannya, ia menembak Tristan tepat di paru-parunya. Dengan harapan membuat merasakan rasa sakit yang sangat mendalam sebelum akhirnya meninggal. Film ini berakhir dengan Zoe melampiaskan amarah dan kekesalannya kepada Tristan. Kemudian meninggalkannya yang sedang menderita di tengah hutan. Dan ya film pun tamat.